Hehehe Di apit dua ibundanya, Aurel Hermansyah hadir di acara hitam putih Pasca kabar kandasnya hubungan asmara antara dirinya dan putra gubernur Sulawesi Tenggara Bernama Radha Nur Alam mencuat Galawan hatinya lantaran putusnya jalinan asmara dengan Radhan Aurel sepertinya mendapat hiburan dalam kebersamaan dengan dua wanita yang sama-sama menjadi ibunya Inilah kali kedua Ashanti, Aurel dan KD berada dalam satu frame pasca perseteruan Instagram di momen ulang tahun 17 Aurel beberapa bulan lalu Lantas seperti apa keharuan di momen pertemuan Aurel dengan miminya itu? Benarkah KD ikut bersedih dengan kandasnya hubungan cinta putri sulungnya itu? Bagaimana pula suasana haru yang tergelar di momen pertemuan kedua pasca perseteruan Instagram tersebut? Aurel Apapun yang terjadi Kedepan Yang terbaik buat Aurel adalah doa dari Mimi Dan harus diingat Mimi sayangnya luar biasa sama kamu ya Walaupun ketemunya jarang tapi Mimi selalu berdoa dalam doa Mimi untuk kamu Ya Allah pertemukan anak-anak saya dengan jodohnya yang terbaik Jangan sampai anak saya nangis dalam berumah tangga seperti yang saya alami Tapi temukan dia dengan laki-laki yang akan mengangkat derajatnya Membahagiakan dia Bahkan sampai anak cucunya Alhamdulillah punya anak yang luar biasa Baik gitu maksudnya Aurel Amazil juga kan ini darah dari Anang dan Chris Dayanti Jadi ya Oh ya Dilanjutkan untuk merawat Semoga mereka bisa jadi anak yang membanggakan Bisa jadi anak yang baik Yang gak mengecewakan orang tuanya Ya wajarlah ya Bulu mata kita pada rontok Wajarlah maksudnya haru Mendoakan yang terbaik untuk Aurel ya Karena dia kan anak tertua Mas Anang juga menitipkan untuk Apa Aurel ya Untuk menjaga anak-anak Adik-adik Ada Arsi Ada Amora dan Kellen Di sini yang maksudnya yang saya titipkan ke dalam memang Aurel jauh lebih dewasa sekarang Maksudnya jangan badan aja yang tambah dewasa Tapi juga secara pemikiran dan berlaku juga bertambah dewasa Itu harapan saya Tangis, haru dan doa Mengalir dari bibir KD dan Ashanti Untuk Aurel alias Loli Yang kini tengah kalut dalam gulana Pasca putus Ketegaran yang ditunjukkan Aurel tak lain Berkat doa Kris Dayanti dan penghiburan dari Ashanti Dan karena itulah Sejumpu terima kasih KD persembahkan Untuk Ashanti yang telah mengganti peran KD Dengan sempurna Saya juga mau makasih sama Ashanti Figur yang luar biasa Dia Usianya muda jauh di bawah saya Tapi Apa ya Saya gak keibuan seperti dia gitu loh Dia tuh Dia tuh gemulainya Gesturnya itu memang udah keibuan Dan itu anugerah buat Ashanti Saya gak bisa Misalkan saya dikatain sama orang Mungkin Ashanti Kok lebih merawat anak-anak Aurel dan Azriel gitu Karena mungkin Ya secara gesturnya Ashanti Punya Karakter keibuan yang luar biasa Setiap manusia punya kelebihan sama seperti yang lain gitu Jadi saya rasa Saya dengan segala kekurangan saya Tapi Saya berusaha untuk menjadi lebih baik itu aja Terima kasih Misalnya walaupun kita jarang ketemu Tapi aku tetap sayang sama Mimi. Tetap selalu doain yang terbaik buat Mimi, gimana pun. Pasti nembus ya doa-doa Mimi. Pasti nembus kan kadang suka kepikiran, tiba-tiba kepikiran Mimi. Tapi Mimi lagi doa. Aku nggak mikir. Ngikir, Shay. Ya Alhamdulillah senang ya. Karena memang Shanti yang meminta saya untuk bisa datang ke acara ini. Tapi memang setelah, ya bisa dibilang peristiwa kemarin itu, Alhamdulillah seperti Gunung Es yang mencair bahwa banyak sekali akan ada agenda yang membahagiakan ke depannya. Buat saya, saya percaya bahwa orang yang baik adalah orang yang melihat kebahagiaan dengan kebahagiaan, kesedihan, justru ikut sedih. Jadi mudah-mudahan habis ini bahagia terus ya mengantar anak-anak. Kami berdua orang tua pas ingin mengantarkan anak-anak untuk sukses ke depannya gitu. Tapi memang baru. Putusnya jalinan cinta antara Aurel dan Radan muncul ke publik per 1 Desember lalu. Lewat postingan Instagramnya, Aurel merilis putusnya hubungannya dengan Radan yang baru berjalan 2 bulan itu. Lantas bagaimana KD dan Ashanti menghibur Aurel yang tengah galau karena patah hati? Apa penyebab putusnya asmara Aurel dan Radan? Aurel dan Radan? Ya, gitu lah. Gak usah ditanya deh kalau itu. Aduh ya kalau dia berhubungan kita jangan pikirin deh soalnya temen semua ya. Tapi temenan sama ini, biarin jadi banyak-banyakin temen dulu. Proses-proses aja gak apa-apa, putus pacaran, putus gitu. Masih muda, masih kecil. Belajar. Kalau malah satu pacaran serius loh bahaya. Ya? Ya. Pokoknya saya bilang temen itu, temen istimewa itu harus yang bisa membuat Aurel semangat. Karena dia masih sekolah ya. Jangan jadi bikin bete, jangan bikin menangis. Jangan jadi huaaah. Jadi harus yang semangat yang bikin dia bahaya.